Halo Mams, Halo semuanya Assalamualaikum Kembali lagi di channel Tiara Senang sekali rasanya buat video lagi Mams ya Untuk para Mams dan Bunda Jadi di video kali ini adalah Aktivitas aku Mams ya di rumah kontrakan Khususnya bagian kamar ini Nah ini kami masih pakai kamar lesehan Mams ya ini tuh berantakan banget Jadi disini mau aku beres-beresin dulu ya Sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya Mams ya Untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku Semoga video aku ini bisa bermanfaat Menginspirasi dan kalian terhibur Jadi Alhamdulillah Mams ya kamarnya ini Bisa muat dengan dua kasur Banyak banget yang nanya ya Ini kamarnya bisa atau enggak dua kasur Ini bisa ya Mams ya Alhamdulillah Kamarnya ini memang cukup luas ya Nah ini bisa dua kasur Kasur besar sama-sama kasur kecil Jadi seperti ini Mams ya Jadi seperti ini Mams ya Kalau aku beresin kamar Ini kamar ini kamarnya aku naikkan dulu yang kecil Kalau siang-siang ya aku naikkan aja Agar nampak lebih luas ada sih ya menurut aku kamarnya Nanti kalau udah malam kita mau tidur baru Aku turunkan kasur yang kecil ini Apa kabar ya Mams Semua teman-teman aku Para Mams dan Bunda Dan teman-teman aku yang lain ya Mams ya Semoga kalian sehat selalu Bahagia selalu Dilancarkan rezekinya Dalam lindungan Allah SWT Apapun Ajak doa impian kalian tahun ini Semoga aku doakan Mams ya Semoga terkabul Semoga tercapai Impian kalian tahun ini Target kalian tahun ini Amin Ya Allah Seperti biasa Aku selalu beberes Bersih-bersih Aku ditemanin sama tamu kecil aku Mams ya itulah dia anak bayi aku Oke disini aku mau pasang springnya dulu Mams ya Nah banyak banget yang ini Mams ya udah mulai request Aku itu bikin video setiap hari Jadi aku itu belum sanggup Mams ya sebenarnya Kemarin itu bisa aku bikin video tiap hari Cuman aku merasakan banget efeknya Mams ya gampang Sekecapean juga Karena ngedit-ngedit juga setiap hari Jadi aku masih sanggupnya Dua hari sampai tiga hari sekali Gak apa-apa ya Mams ya Tapi disini aku selalu usahakan Seminggu tuh gak kosong ya Mams ya video aku Seminggu tuh pasti ada Dua atau tiga atau empat gitu aja sih Mams ya Aku gak bisa tiap hari banget upload Karena sanggupnya aku tuh cuman dua hari Tiga hari Di sisi lain Yang paling aku prioritaskan adalah Mengurus rumah dan anak-anak aku ya Mamsnya di rumah Nah ini aku langsung sapu aja Mamsnya Ternyata di bawah-bawah itu banyak banget pasirnya Debunya ini semua nampak ya Mamsnya Nah jadi memang kalau punya kamar lesen seperti ini Harus betul-betul dibersihkan Mamsnya Bagian bawahnya Takutnya nanti ada apa pula di bawah itu Maksudnya nanti takutnya ada semut Mamsnya di bawah itu Kasian juga nanti anak-anak kena semut atau yang lain Ya jangan sampai lah Mamsnya Jadi disini aku beresin aja Sampai ke bawah-bawahnya Aku sapu Nanti juga mau aku pel Nah ini aku langsung aja Mamsnya Setelah nyapu aku pel Pinggir-pinggirannya juga Jangan lupa kasih pewangi Mamsnya Biar wangi juga lantainya Dan tidak ada semut nantinya Insya Allah aja ya Semoga gak ada semut Nah di video kali ini Mams aku beresin kamar Disini aku gak ada bisa Ini Mamsnya jemur bantal Ataupun guling Karena cuacanya tuh mendung banget Dan aku ini Habis ini ya Mamsnya aku mau lanjut keluar Nanti mau cari mesin cuci Mamsnya Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Mamsnya Setelah selesai aku nyapu dan ngepel Aku beresin semua Lanjut disini aku mau susun-susun bantal Sama gulingnya dulu ya Sama gulingnya dulu ya Nah Alhamdulillah Mamsnya Sudah selesai Aku disini beres-beresin kamar Bersih-bersihin Terus aku rapikan juga Nah Alhamdulillah Mamsnya Jadi seperti ini Mamsnya Keadaan kamar aku Dikontrakan tiga peta Ini Alhamdulillah cukup luas Muat dengan dua lemari Dan muat dengan dua kas Nah lanjut disini Aku keluar Mamsnya Sama suami aku Kita keluar disini cari mesin cuci Karena Alhamdulillah Mamsnya Kita tuh ada rezeki Jadi kemarin kan aku Bulat balik dapat endorse Mamsnya Alhamdulillah Bisa aku menfaatkan uangnya Bisa aku tabung Sekarang Alhamdulillah Mamsnya Aku tuh rasanya bersyukur banget Bisa punya penghasilan sendiri Dari gaji youtube Dari endorse youtube Dari endorse instagram Alhamdulillah banget disini Aku bisa bantu suami Sikit-sikit Nah ternyata Mamsnya tabungan aku tuh Kurang ya Mamsnya Bisa beli mesin cuci ini Tapi Alhamdulillah Tiba-tiba Allah datangkan rezeki yang tak terduga Yang tak disangka-sangka Alhamdulillah suami aku bisa Nambahkan ya Mamsnya Dari tabungan aku itu Dan akhirnya kita bisa Beli mesin cuci Yang harga jutaan ya Mamsnya Karena selama ini kan Kita beli-belinya Di bawah sejuta ya Kayak lemari kemarin kan Di bawah sejuta Nah ini dia Mamsnya Mesin cuci yang sering Diselawatin suami aku Dia tuh kepengen banget Beli ini Mamsnya Katanya untuk istrinya Nanti mudah-mudahan Bisa beli lemik ya Dia simpan seringnya Suami aku di Sopi Mamsnya Kita cari-cari di Sopi Itu harganya 2,4 ya Mamsnya Di toko online Tapi kalau toko Seperti ini Toko offline Ini kita cek harganya Merek Aqua Itu satu tabung Warna merah Mamsnya tutupnya itu Harganya 2,8 ya Mamsnya Tapi Alhamdulillah Disini bisa kita tawar Jadi 2,5 Nah disini aku Kelupaan ya Mamsnya Dan gak sempat juga Rekamin ketika Barangnya sampai Karena tadi aku lagi Sholat ya Mamsnya Tapi Alhamdulillah aja sih ya Menurut aku Ini barangnya udah sampai Dan bisa langsung Kita gunakan nanti Langsung kita bisa praktekan Ini mesin cucunya Satu tabung Mamsnya Merek Aqua Dan ini Isinya Bisa nampung Pakaian 9 kg Jadi disini aku merasa Mamsnya baru kali ini Aku merasa Rezeki itu Tak tersangka-sangka Rezeki itu Tak terduga gitu Mamsnya Karena aku merasa Gak mungkin Aku sama suami aku Bisa beli mesin cuci Mamsnya Soalnya mungkin Kemungkinan itu Aku rasa Tahun depan Karena untuk sekarang Kita lebih mengusahkan Bisa belanja mingguan Dan belanja bulanan Karena kemarin Mamsnya Tabungan aku Belum sampai jutaan Tapi Alhamdulillah Tiba-tiba Ada suami Bisa bantu sikit Langsung lah Mamsnya Kita beli mesin cuci Ini harganya 2,5 Dan Alhamdulillah Memang Kalau kita bilang Gak mungkin Tapi Allah sudah berkehendak Sekarang Mulai sekarang Jujur Sebenarnya Aku habis nyuci pakai Mamsnya Nyuci pakai tangan Itu badanku Gemetaran Terus jantung aku Berdebar kencang Setelah itu Aku istirahat 10 menit 15 menit Dan habis itu Aku beraktivitas kembali Mamsnya Jujur sebenarnya Aku tuh capek banget Cuci pakai tangan Dan aku macam Gak sanggup gitu Mamsnya Ya Allah Kapan lah Beli mesin cuci Ya gitu Ternyata Alhamdulillah Mamsnya Allah Itu langsung menjawab Sekarang Dan waktunya Memang sekarang Ya Mamsnya Karena aku merasa Mungkin ini tahun depan Tapi Allah Berkehendaknya Sekarang Ya Allah Disini aku rasanya Bersyukur banget Mamsnya Dengan kekuatan doa Doa dari para Orang tua aku Mungkin Atau keluarga aku Atau para bunda Yang komen sering di youtube Mamsnya Aku ucapkan Banyak terima kasih Buat para mams dan bunda Yang kemarin banyak doakan Semoga bunda tiara Secepatnya ya Bahasanya Semoga bunda tiara Secepatnya Bisa beli mesin cuci Ya Allah Aku aminkan aja Mamsnya Karena aku gak tau Doa mana yang bakalan Dikabulkan sama Allah Jadi ini Alhamdulillah Mamsnya Udah Diletakkan di belakang Langsung aja Ini selangnya Bisa masuk ke lubang Di bawah itu Mamsnya Pas banget Jadi dia gak beceh Nah ini dia Sudah selesai Aku disini Ucapkan Terima kasih ya Mamsnya Dan para bunda Yang selalu doakan aku Masya Allah Doa kalian tuh Terkabul ya Mamsnya Buat aku Aku disini Baru merasakan Kekuatan doa ya Mamsnya Secepat itu Bisa dikabulkan Sama Allah Rasanya aku Bersyukur banget Bisa kenal kalian Mams Nah ini dia Mamsnya Pakaian aku Alhamdulillah Aku udah gak capek-capek lagi Mamsnya Pegel-pegel lagi Abis nyuci Pakaian manual Jadi disini Aku bisa beraktifitas Sambil nunggu Pakaian aku Dicuci dalam mesin Mamsnya Ini alhamdulillah Banget Mamsnya Aku bersyukur Banget Aku gak tau Disini mau ngomong Apa Karena tiba-tiba Aku tuh Bisa beli ini Gitu Mamsnya Aku tuh Rasanya gak tau Bingung Kemarin tuh Agak ngeblank gitu Mamsnya Otak aku Karena tiba-tiba Kok bisa ada Rezekinya Gitu ya Kok bisa ada Kok bisa ada Gitu ya Allah Rasanya bersyukur Banget sama Allah Gak tau lah Mamsnya rasanya Kayak gini Jadi alhamdulillah Mamsnya Kita itu Bisa mengembalikan Mamsnya Satu persatu Kita bisa mengembalikan Kondisi kita Dulu kayak Di Bantam Kita bisa beli Mesin cuci sendiri Mams Alhamdulillah Dengan cash tunai Tanpa jicilan Ataupun hutang Mamsnya tentunya Nah disini Udah dibuatkan Suami Mamsnya Coknya Kita beli Cok tambahan Cok sambung Jadi disambung Dari depan Ke belakang Dari dapur Tentunya Nah ini Hidupkan dulu Mamsnya powernya Setelah itu Kita klik Yang bagian Star Setelah kita Tekan tombol Star Nanti Nanti Pasti Keluar Airnya Mamsnya Nah ini Dia Hasilnya Alhamdulillah Banget Mamsnya Masya Allah Jadi kemarin Itu Alhamdulillah Juga Mamsnya Itu kompor Aku Beli kompor Kemarin Aku beli sendiri Mamsnya Kompornya Dan setelah itu Ada rezeki Juga Aku beli Lemari Yang putih Mamsnya Lemari Yang baru Kemarin Nah itu Mamsnya Semua Aku beli sendiri Mamsnya Alhamdulillah Satu persatu Kita bisa beli Jadi Alhamdulillah Mamsnya Kita itu Manfaatkan Media sosial Untuk berkarya Lewat Youtube Lewat Instagram Alhamdulillah Punya penghasilan Dari sini Mamsnya Tambahan Sikit Bisa bantuin Suami Dan suami Juga bisa Kumpul-kumpul Kita bareng-bareng Alhamdulillah Satu persatu Alhamdulillah Bisa kita beli Mamsnya Masya Allah Jadi Di Youtube Sama Instagram Ini Benar-benar Bermanfaat Banget Mamsnya Buat aku Ditambah lagi Kalau ada endorse Mamsnya Itu Masya Allah Bisa Benar-benar Manfaatkan Banget Mamsnya Uangnya Untuk belanja Mingguan Atau belanja Bulanan Nanti Kalau ada Lebihnya Bisa kita Tabung Jadi Mesin cucunya Ini Mamsnya Dilengkapkan Juga Dengan Waktunya Nah ini Tinggal 6 menit Lagi Ada mau Selesai Jadi Ada waktunya Juga Ya Mamsnya Nah Alhamdulillah Mamsnya Akhirnya Selesai Juga Nah Ini Aku Langsung Aja Cabut Cokna Mamsnya Biar Lebih Hemat Listrik Dan Langsung Juga Nanti Aku Jemur Disini Jadi Jadi Buat Para Mams Dan Bunda Yang Pengen Berkarya Lewat Youtube Lewat Instagram Atau Yang Lain Mams Ya Benar-benar Kita Manfaatkan Banget Media Sosial Alhamdulillah Bisa Punya Penghasilan Sendiri Bisa Bantu Keuangan Rumah Tangga Bisa Bantu Suami Masya Ayolah Bun Mulai Disini Bikin Video Konten Youtube Mana Tau Ada Rezeki Di Youtube Ini Bun Kita Punya Penghasilan Sendiri Jadi Alhamdulillah Banget Nams Disini Aku Rasanya Bersyukur Banget Sama Allah Alhamdulillah Banget Bisa Beli Sendiri Satu Per Satu Yang Kita Butuhkan Kita Beli Kebutuhan Rumah Tangga Perabotan Rumah Tangga Ini Bener Bener Kebutuhan Banget Bukan Keinginan Pribadi Alhamdulillah Ini Dia Selesai Aku Jemur Kain Dari Hasil Mesin Cuci Tadi Aku Lihat Kainnya Itu Cukup Bersih Masya Disini Aku Rasanya Bersyukur Banget Karena Mesin Cuci Agak Meringankan Meringankan Kerjaan Aku Yang Ada Di Rumah Dengan Aku Sibuk Mengurus Rumah Dapur Anak Dan Lainnya Oke Sampai Disini Dulu Video Aku Aku Ucapkan Terima Kasih Banyak Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Terima Kasih Sampai Sampai Sampai